Karena pasiennya cukup banyak tapi belum tergarap Nah, pembudara itulah yang namanya vaskuler Ya, jadi kalau kita bicara tentang penyakit varises Ini adalah penyakit yang silent, saya bilang Kenapa? Karena dia di kaki, di bawah, tertutup dengan celana Sehingga banyak masyarakat yang kurang lebih mengabaikan Mereka tidak terlalu memperhatikan Kalaupun sudah timbul varises, mereka cenderung untuk Ah, itu nanti saja, kalau sudah timbul luka yang sulit sembuh baru berobat Ya, jadi kalau kita bicara tentang gaya hidup Jadi misalnya kalau berdiri yang terlalu lama, kondisi statis Itu bisa menimbulkan varises Kalau duduk yang terlalu juga lama, itu juga menimbulkan varises Mitos yang sering disebut setawaraga kemudian jongkok itu Bisa terjadi karena korelasinya adalah ketika kita melakukan kegiatan yang berat Kemudian tiba-tiba serta merta ditekuk kakinya Itu membuat aliran serta merta juga terhambat Sehingga itu terjadi pelebaran vena Ya, jadi faktor resiko yang cukup utama adalah wanita Kenapa? Karena faktor hormonal di mana kita ketahui Wanita itu menstruasi, dia juga hamil, kemudian juga dia melahirkan Ya, artinya ke minimal ketiga masa alamnya wanita ini membuat hormonal status daripada pasien wanita ini Membuat pembuluh darah mudah sekali untuk elastis melebar dan terjadi varises lebih mudah Jadi kalau untuk high heel, tentunya ini terkait dengan posturing atau gesturing dari kaki dengan sepatu yang H tinggi Kenapa? Ketika kaki menggunakan high heel, posisi kaki atau tungkai itu dalam keadaan tegang ya Sehingga pembuluh darah itu relatif dia juga tidak lentur Sehingga katup-katup itu sangat ter-stretch ya Sehingga itu membuat aliran darahnya, reflux namanya Ketika dia terjadi reflux, kemudian akan terjadi kelemahan atau elastisitas yang melebar pada pembuluh darah Tahun lalu kita memiliki trilogi yaitu Health, Beauty, and Technology Dengan kita manfaatkan ajang pemilihan Putri Indonesia Kita ingin wanita yang menjadi faktor resiko utama bisa juga menjadi faktor pendukung utama dari kampanye ini Putri Indonesia itu adalah salah seorang leader daripada seluruh wanita Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan berbicaranya para wanita ini tentang kesehatan Akan tersampaikan pesan kesehatan kita dalam hal ini seperti itu kira-kira Terima kasih telah menonton!